Hai semua, perkenalkan nama saya Jumeni Jamal Oke, hari ini saya akan memperkenalkan menunjukkan, apa, aplikasi yang sudah saya buat yaitu aplikasi tebak gambar, game tebak gambar di Visual Basic Oke, langsung saja, pertama itu saya menyiapkan 3 form dan 1 modul dimana 3 form itu adalah level main, main ini form utamanya dimana kita main game tebak gambarnya terus disini ada menu oke, langsung saja ke menu nah, ini form desain menunya nah, kalau dalam membuat aplikasi saya tidak menggunakan desain secara utuh jadi saya mendesain itu melewati program semua nah, jadi dalam program menu ini semua desainnya disini nah, saya taruh disini sub from design jadi semua desain untuk meletakkan letak lokasi semua objek saya letakkan di kode oke, terus disini saya tidak menggunakan border style sizeable atau yang biasa kita gunakan kan kalau misalnya project, add form nah, kan ada kayak gini nih saya tidak pakai kayak gini karena itu terlalu membosankan oke, jadi kita tidak pakai ini nah, jadi saya pakai border style-nya non nah, jadi kita kosong kayak gini nah, untuk control box-nya saya buat sendiri dari label dan untuk minimize dan close-nya saya buat sendiri juga dari label sampai nama aplikasi dan icon aplikasinya nah, disini akan menambahkan control box nah, disini akan menambahkan control box ini control label menu itu yang untuk cache 0 ini kan, ini cache index-nya 0 nah, untuk 0 caption-nya adalah main lalu untuk luar oke, terus ini ada label tebak gambar sama about-nya lah oke, terus di level nah, di level ini ada sama semuanya terus ada disini ada sampai 12 level 1, 2, 3 1, 2, 3 dikali 4 jadi 12 level terus saya pakai database juga database nah, database-nya ini ada 4 table pertama jawaban level nyawa sama status terus status ini untuk menandakan kalau level-nya itu udah kita mainkan kayak gitu jadi setiap udah kita mainkan nah, nanti tersimpan disini ini untuk nyawanya ada berapa nyawa 3 terus level-nya level ini kalau kita udah maksudnya kalau kita udah mainin nah, sampai level berapa kita menangin nah, disini untuk simpannya misalnya sampai level 5 sama, maka nanti di table live di table level ini nanti akan ada angka 5 disini terus ini jawabannya jadi, setiap jawaban yang kita isi di text box nanti di formain itu nanti akan mengacu kesini jawabannya sesuai enggak level 1 jawabannya kucing berulang nah, nanti kalau misalnya jawabannya sesuai nah, maka betul kalau tidak ya salah ini jawabannya kita ada kita tentukan dulu nah, baru di formain nah, di formain ini main utamanya disini ada 3 image nah, ini untuk nyawa untuk nyawanya terus, disini untuk gambar gambar utama yang akan ditebak terus, disini ada gambar kalau benar atau salah yang kita jawab disini ada text box dan disini ada tombol dari label juga untuk ngecek lalu ada 2 timer dan disini banyak juga memakai database ada 5 dan ini ada windows media player yang kita gunakan untuk apa memutar lagunya kalau misalnya benar kan chik-ching guys, itulah oke sama pakai border style non nah, untuk gambar-gambar tebak gambarnya kita letak disini nah, kalau saya membuat sebuah program itu ya, kalau prinsip saya harus rapi harus tersusun jadi, saya buat begini database-nya tersendiri disini terus gambar-gambar disini kalau suara disini oke ini suara benarnya kalau benar ya akan bunyi ini ini kalau suara klik untuk suara gambarnya ini oke ini gambar yang akan ditebak nanti ada 12 gambar ini semua oke dan ini saya pakai variasi aja kalau untuk ikon gambar tebak gambarnya buat sendiri aja lah gampang nah, terus ini untuk ikon nyawanya ini untuk ikon hint sebenarnya di gamenya nanti gak ada pakai hint sih belum saya masukkan programnya terus disini ada ikon benar sama salah nah, terus biar menarik kita kasih wallpaper menu untuk kembali oke oke kalau bagi terus di modul saya lupa di modul ini kita pakai global int level sama global core level nah, ini apa digunain nanti kalau misalnya kita dari level ngeklik ini nah, maka nanti dia in level sesuai dengan caption yang ada di setiap level nanti bisa disini captionnya satu maka akan dikirim ke main utama ini level satu kayak gitu terus core level ini kepanjangan dari current level jadi level berapa yang udah dikerjain nah, itu di current level ini disimpan nah, ini fungsi sebuah fungsi untuk menjalankan apa file web wav nah ini kita gunain ini nanti dipanggilnya lewat sebentar lewat subprogram disini nah, ini sndklik sama sndsalah nah ini kalau sndkliknya kita pakai wav tadi nah, ini cara manggil programnya oke udah, ini semua untuk suara database oke, ini semua format oke kalau bagi kalian yang mau aplikasinya nanti saya bisa share di link deskripsi oke oke langsung aja kita jalanin gamenya nah, ini tampilan awalnya nah, yang saya maksud control boxnya bisa saya buat sendiri itu ini jadi dia kita bisa buat sendiri kita bisa buat sendiri ini bisa digasar jadi ininya pun menarik juga kan oke tebak gambar ini iconnya sih buat sendiri aja nah, ini tebak gambar main keluar tebak gambar by cuma di jamal oke main langsung nah, ini levelnya tebak gambar oke pilih level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 nah, ini ada tombol reset all reset all ini maksudnya kalau seandainya kita udah selesaikan semua levelnya terus kita mau uji ulang misalnya adek kita mau main ini lagi kan yaudah kita reset aja semua nah, itu nanti semua levelnya terulang dari awal lagi nah, abis itu mari kita mulai dari level 1 nah, ini gambarnya ini nyawanya saya set tiga nyawa aja tiga nyawa sebenarnya sih gambarnya ini gambar yang untuk ditebaknya nih dari google juga nah, terus saya edit pakai apa icon yang sudah saya buat sendiri nah, disini kita bisa klik eh, apa buat jawabannya nah, ini kita bisa tinggal klik cek kalau benar kalau benar maka akan nanda icon benar dan nanda suaranya itu nah, langsung ke level 2 oke terus lanjut ke level 2 ya sama kita buat jawabannya tangan kesemutan oke, sama kita bisa tekan enter atau tekan tombol check atau tekan tombol check terus, kalau misalnya jawabannya salah maka akan ada tampilan begini nah, misalnya jawabannya salah nih di level 3 nah, salahnya begitu tuh nah, nyawanya akan berkurang nah, terus kalau nyawanya berkurang sampai habis boom kita langsung kita harus mulang lagi dari level 1 jadi dia harus teliti ya kan oke itu aja mungkin semua dari seluruhnya kalau kalian tertarik silahkan download linknya ada di deskripsi ya oke bye-bye